di video kali ini saya mau berbagi resep membuat masak daging sapi, asparagus, dan roto ini tapi saya mau gulung-gulung ya sahabat ya untuk bumbunya marinasi ini saya mau tambahkan bilang pasir ini saya taruh bilang pasir disini tepung maizena atau tepung jagung atau ada bubuk minyak licin biar wangi oyster sauce atau saus tiram disini ada kecap asin ya tercukupnya ya sahabat ya dan ini ada bawang merah dan bawang putih yang kecil-kecil itu ya ini saya mau marinasi dulu dan untuk sayurannya ini saya sudah rebus sebentar biar cepat makan ya sahabat ya biar nanti tidak terlalu lama ketika menggorengnya oke disini saya sudah akan ngasihkan minyak ini saya sudah sediakan beberapa pieces toothpaste ya toothpick sorry toothpick sudah saya cuci bersih nah caranya seperti ini nah caranya seperti ini ini ya kita lembarin kayak gini terus ambil beberapa pieces asparagus dan kuartolnya ya sahabat lalu digulung-gulung seperti ini lalu digulung-gulung seperti ini nah biar untuk stay dan tidak apa namanya lepas ya ini perlu dicepit pakai toothpick oke masukkan ke dalam wacan yang sudah dipanaskan nah lanjut saya mau digulung ini lagi oke 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 ini saya beli daging sapinya di pasar sapinya tidak terlalu besar ya sahabat seharga 70 dolar ini kira-kira jadi berapa gulungan ya oke kalau malam lalu saya tidak usul seperti ini masikan saya tercukat kalau saya pribadi saya tidak makan dari sapinya dari sini ini selamat menikmati 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 selamat menikmati